Halo guys, Assalamualaikum selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan menjawab beberapa komentar dari para warga yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman semua Salah satunya dari Bang Ed Rafiatma yang bilang, cara punya pemain langka gimana Bang? Selain itu ada juga komentar dari Bang Ed Prasadi yang bilang Bang bisa gak ya bikin tim kuat tanpa top up? Kalau bisa gimana caranya? Nah gitu guys Dan yang terakhir komentar dari Bang Ed Syahwaramadan yang bilang Bang cara dapetin cendol ijo yang banyak gimana dah? Oke Jadi itu dia ya guys ya 3 pertanyaan dari para warga yang akan saya jawab menurut pengalaman saya pribadi guys Dan buat teman-teman yang ingin requestnya dibuatin video kayak gini Jangan lupa subscribe akun kedua saya dengan nama PlayerTarkam guys Dan linknya sudah saya sematkan pada kolom komentar video ini ya guys ya Oke guys langsung saja mari kita jawab pertanyaan dari warga yang kebetulan saling berkaitan satu sama lainnya guys Seperti halnya komentar dari Bang Ed Rafiatma yang bilang Cara punya pemain langka gimana Bang? Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Rapi Saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Prasadi yang bilang Bang bisa nggak ya bikin tim kuat tanpa top up? Kalau bisa gimana caranya? Nah jadi caranya itu GGS Gampang-gampang susah guys Dulu saya sebenarnya sudah pernah membahasnya Nah mungkin buat teman-teman yang dulu sering nonton video-video saya tentang karir mode Pasti teman-teman sudah tahu gimana cara saya membuat tim kuat tanpa top up Tapi barangkali ada teman-teman yang belum menontonnya Dan kamu belum tahu caranya Pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham Oke jadi untuk membuat tim kuat tanpa top up Prosesnya cukup lama guys Kalau saya sendiri biasanya butuh waktu sekitar 3 musim Sementara untuk teman-teman yang sudah lebih berpengalaman Biasanya mereka hanya butuh waktu 2 musim saja guys Nah cara yang biasa saya lakukan untuk membuat tim kuat Yaitu dengan cara mengumpulkan booster kondisi gratis pihak iklan tiap hari guys Dan cara ini bisa menjadi jawaban buat Bang Etsyahwar Ramadan Yang bilang Bang cara dapetin cendol ijo yang banyak di mana dah Katanya gitu guys Oke Jadi untuk mendapatkan booster kondisi gratis tiap hari Sekarang kita bisa masuk ke menu toko Kemudian pilih paluta Nah untuk mendapatkan booster kondisi secara gratis Kamu bisa menonton iklan singkat disini guys Jadi sehari kita bisa mengumpulkan hingga 25 booster kondisi Dan jika konsisten semusim kita bisa mendapatkan hingga 700 booster kondisi Tapi barangkali ada teman-teman yang males nabung booster kondisi tiap hari Dan lebih memilih top up untuk memperkuat timnya Nah saya rekomendasikan teman-teman top up di instagramnya Keanu Official Atau yang dulu namanya Keanu Store Jadi namanya udah diganti ya guys ya Ya meskipun di Keanu Official cenderung sering posting tentang FC25 Tapi sebenarnya mereka juga menyediakan top up game top 11 loh guys Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan harga top up top 11 berapa Nah nanti kamu bisa chat langsung ke adminnya Keanu Official Dan jangan lupa bilang dapat rekomendasi dari NN Top 11 ya guys ya Jadi tunggu apa lagi nih Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini Saya rekomendasikan teman-teman top up di instagramnya Keanu Official Dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini Oke jadi selain dari iklan Kita juga bisa mendapatkan booster kondisi dari laga persahabatan Dengan cara minimal mengganti 1 pemain saat pertandingan Dan kamu bisa mendapatkan 1 booster kondisi Dan jika kamu melakukan 5 kali laga persahabatan Itu berarti sehari kamu bisa mengumpulkan 5 booster kondisi Dan semusim total Kamu bisa mengumpulkan hingga 140 booster kondisi guys Sementara dari pertandingan tiap hari Kita bisa mendapatkan 2 booster kondisi Atau semusim kita bisa mengumpulkan kurang lebih 56 booster kondisi Selain itu kita juga bisa mendapatkan booster kondisi dari login harian Dari event kejualan persahabatan Dan juga pertandingan asosiasi Serta kita juga bisa mendapatkan hadiah dari teman guys Atau jika di total kurang lebih kita bisa mengumpulkan hingga 1000 booster kondisi Dalam semusim guys Mantep ya guys ya Kalau diuangkan berapa tuh Ya lumayan lah Kelas 1,5 jutaan Habis lah buat top up segitu guys Nah booster kondisi ini nantinya akan menjadi jawaban Buat bang Ed Rapiatma Yang bilang cara punya pemain langka Gimana bang Oke Jadi setelah kita berhasil mengumpulkan kurang lebih 1500 booster kondisi Nantinya booster kondisi ini Akan kita gunakan untuk melatih pemain secara individu guys Atau teman-teman biasa menyebutnya latihan militer Dan biasanya saya bisa melatih pemain bintang 3 Sampai jadi pemain langka Bintang 10 guys Dan dengan tambahan pemain langka yang kita latih tersebut Tentu itu bisa membuat tim kita menjadi lebih kuat Dari tim-tim lawan yang hanya mengandalkan pemain biasa Yang dibeli dari lelang maupun dari pemandu bakat ya guys ya Nah setelah kamu memiliki pemain langka Jangan lupa kamu harus tetap melatih tim kamu setiap hari Untuk meningkatkan form latihan maupun bonus ketajamannya ya guys ya Nah buat teman-teman yang belum paham cara melatih tim setiap hari Atau cara melatih pemain secara individu Kamu bisa cek videonya di channel saya guys Jadi disana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa sangat-sangat bermanfaat Buat teman-teman semua khususnya untuk pemula Oh iya guys satu lagi nih guys Selain dari sesi latihan Kita juga harus memahami taktik, strategi, dan formasi yang sesuai Dengan skema pemain yang kita miliki guys Nah tujuannya yaitu agar nantinya taktik yang kita terapkan bisa jauh lebih efektif guys Apalagi jika kamu sudah mengenal betul sekuat yang kamu miliki Bukan hanya dari sekedar nama Tapi juga dari skill dan juga atributnya guys Saya yakin kamu bisa selalu meraih kesuksesan di setiap musimnya Tapi jangan lupa guys Peran manajer saat pertandingan juga sangat-sangat penting ya guys Karena jika kita tidak hadir Ada kemungkinan tim kita sulit meraih kemenangan guys Dan itu terbukti guys ketika tim saya ditaklukan tim asal Thailand Di babak final asosiasi Dengan skor telah 6-1 Dimana saat itu saya tidak sempat hadir saat pertandingan Sementara manajer lawan hadir guys Jadi mereka bermain lebih percaya diri Dan mereka bisa merubah taktik maupun strategi Ketika timnya bermain kurang maksimal saat pertandingan Nah hari ini tim saya Wadus FC Akan kembali menghadapi mereka di lag kedua Dengan misi balas dendam yang membara Berapi-api nih guys Iya hari ini saya akan mencoba membawa tim saya meraih kemenangan Atas tim asal Thailand di lag kedua Dan semoga dengan hadirnya saya di sisi lapangan Itu bisa membuat para pemain lebih percaya diri Dan bisa bermain lepas di sepanjang pertandingan nanti guys Oke guys dan pertandingan pun akan segera berlangsung Antara Wadus FC tim asal Indonesia Versus MU England tim asal Thailand Dan sebelum pertandingan berlangsung Mari kita ngopi biar kita hoki Oke guys dan kick off babak pertama Sudah dimulai Kali ini saya akan langsung memberikan form latihan menyerang Sejak menit awal dan kita perhatikan manajer lawan Belum terlihat hadir di sisi lapangan guys Ya ada Wayne Roni disana Marcus Rashford jelas sebuah pelagang keras Dilakukan oleh Bang Komar Pemain England Terlihat sangat kesakitan Kartu kuning diberikan Pendangan bebas akan dilakukan kali ini Asli Yong Berbahaya Tembak langsung dan golf tercita Tanda luar biasa Sial Satu Set bahkan dari situasi Mulai mati Mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Pemain dari England Pemirsa Oke Jadi kita akan sedikit melakukan perubahan taktik Kali ini untuk serangan balik kita Non aktifkan saja Dan sekarang kita akan Melihat Bagaimana perubahan taktik ini Berjalan Untuk fokus serangan Masih dari sep kanan Untuk umpan perpaduan Ada Rafael Struik Kali ini mencoba melewati penjagaan Bagus sekali Rafael Struik Rafael Struik Oh sayang sekali sepakan Rafael Struik masih Bisa diamankan dengan sangat mudah Oleh penjaga gawang England pemirsa Yaitu Hethon Penurunan performa terlihat Dari pemain England Ya kita akan coba Fokus menyerang dari sisi sebelah kiri Dimana Mereka menempatkan pullback Di sisi sebelah Kanan pertahanan mereka Jadi Kita lihat Aisyah Leong Masih bisa di blok Pemirsa Skor 1-0 Waduh FC tertinggal Atas England Di babak pertama Dengan skema Formasi 3-1 2-3-1 Yang diterapkan oleh England Mereka bermain sangat luar biasa Kita lihat ada Jay Ijes Ivar Jenner Coba melewati penjagaan Kembali pada Jay Ijes Umpan jauh ke depan Tapi sayang sekali Penjaga gawang England Mampu menghentikan Tekanan dengan sangat baik Dia keluar Areanya Dan menconcor bola Membuang Skulit benar jauh Keluar lapangan Pemirsa Tendangan Sudah terlagnar Orat Mangun Tanduk salto Saja yang Gol tercipta Rafael Struik Yang terlihat Gosong Karena terlalu Banyak main di sawah Ya luar biasa Rafael Struik Satu gol salto Yang sangat menyakitkan Untuk lini pertahanan England Pemirsa Lemparan ke dalam Tom Haye Oke Kita akan kembali Memberikan form latihan Menyerang Eliano kali ini Umpan closing Rafael Struik Tapi Lini pertahanan Dari England Itu Brown mampu Menghentikan tekanan Dengan sangat baik Tidak ada gol yang Tercita skor masih Satu sama Menit 29 Oke Kita berikan form latihan Menyerang untuk Eliano Ragnar Orat Mangun Cukup melihat penjagaan Bagus sekali Dan Bang Komar disana Bagus Bang Komar Sepakan yang Sangat baik dan Cool Tom Haye Mampu Mencetak gol Dari situasi Bola Ribon Sepakan Tom Haye Tidak mampu Ditepis oleh penjagaan Gawang dari England Menit ke 32 Skor 21 Modus FC Kali ini Berbalik Unggul atas England Pemirsa Bang Ivar Jenner Bang Komar Umpan Berailyano Bagus Kali Eliano Berailyano 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 Rensler Ashley Young Rafal Rafal Sebagai ujung tombak Utama tim kita Di babak kedua Skor 32 Ya Kita perhatikan England Memulai Kick out Babak kedua Pemirsa Dan Manager Dari MU Hadir Di sisi lapangan Sekarang pertandingan Akan semakin Sengit Tim asal Thailand Kualitas yang sedikit Lebih baik Daripada Werdus FC Tim asal Indonesia Yang berusaha keras Untuk bisa membalas dendam Atas kekalahan Di leg pertama Ivar Jenner Kali ini Coba membangun serangan Dari tengah Depan koma Rumpan Jauh ke depan Di sebelah kanan Ada Eliano Kali ini Rumpan yang sangat baik Tapi tidak mampu Dimanfaatkan dengan Maksimal oleh Pemain tengah Dari Werdus FC Kita perhatikan Eparan ke dalam Prometan menyerang Kembali saya gunakan Kali ini Ada Eliano Cukup baik Rumpan Rafal Raval 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 Nomor Bunggu 9 Dari Werdus FC Mampu Menciptakan Satu gol Yang luar biasa Satu gol Spesial Dari Raval Struik Itu Gol Gol ciri khas Dari penyerang Pocer Seperti itu Kita lihat Ada Marcus Raspot Bagus sekali Danny Welbeck Sayang sekali Pemirsa Lagi-lagi Englund mampu Memperkecil ketinggalan Skor menjadi 4-3 Tandukan yang luar biasa Dari pemain depan Englund Oke Tetap tenang Kita masih punya kesempatan Untuk bisa mengalahkan Tim lawan Jangan sampai mereka mencetak gol kembali Tapi saya tidak punya opsi yang cukup baik Mungkin kita tukar aja Untuk Maes Kali ini akan bermain di tengah Sementara J.I.J.S. Akan bermain di sisi sebelah kanan Dan Oh Nyaris aja Satu kesempatan gagal Dimaksimalkan dengan baik Menit 64 Menit 64 Skor masih 4-3 Kita lihat Rafael Struik Umpan pendek Bang Komar Bagus Komar Umpan melebar Tom Haye Tapi Sayang sekali Sepakan Poli Tom Haye Masih melambung keluar lapang Dan mengantam wajib menonton Sampai giginya rompol Sampai giginya rompol Oke Ya Skor 4-3 Masih bertahan Michael Carrick Mendapat kartu kuning pemirsa Kita lihat Oh Satu kesempatan dari titik putih Rafael Struik Tembak saja Dan Goal Rafael Struik Dimit ke 74 Mampu Mencetak gol Dari titik putih Cepakan penalti Rafael Struik Tidak mampu Ditebis oleh penjaga gawang Dari England pemirsa Lemparan ke dalam Tom Haye Ragnar Ratmangun Kali ini Kembali pada Tom Haye Cukup tenang Bang Komar yang dituju Pempan pendek pada Ragnar Ratmangun Tom Haye kembali Akan keperbuah gol Ada Ivar Jenner Bang Komar Jelas Sebuah penggaraan keras Dilakukan oleh Hardface pemirsa Terlihat Bang Komar Kesakitan kartu kuning Diberikan Tendangan bebas Akan dilakukan Akan ke Rafael Struik Mampu Memanfaatkan situasi Bola mati Untuk mencetak gol Kembali Rafael Struik Gol Rafael Struik Kali ini Mampu Menciptakan Situasi Yang cukup rumit Untuk lini Pertahanan Dari England pemirsa Manajer Asal Thailand Sangat frustasi Dan mengganti Tiga pemainnya Di akhir Bapak kedua Mereka mampu Memperkecilkan Tetinggalan Kita lihat Endingnya Seperti apa Dan saya akan Kembali memberikan Form latihan Menyerang Kita lihat Aisyah Lyong Dan nyaris saja Bola gol Tapi untung Aisyah Lyong Lebih dulu terjebak Offside Ya Pergerakan yang Sangat baik Dari ketiga Back yang ditempatkan Oleh Badus FC Di menit ke-82 Nyaris saja Mereka mampu Memperkecilkan Tetinggalan Pemirsa Oke Lemparan ke dalam Tom Haye Di joddy amat Di sana Coba melewati penjagaan Umpan pendek Pada Komar Bagus Melebar Natan yang dituju Umpan pendek Pada Eliano Jelas Memperkecilkan Keras Kita lihat Raffel Struik Mampu Mencetakul kembali Dari Tendangan Bebas Kartu kuning Diberikan Tendangan Bebas akan Dilakukan Kali ini Raffel Struik Mengambil Skuit Rancang-rancang Menurang Raffel Struik Tapi sayang Sekali Ditembakan Raffel Struik Kali ini Masih bisa Masih bertahan 6-3 Di menit ke-87 Ada Tom Haye Umpan Pada Ragnar Orat Bangun Di sisi sebelah kiri Mencoba melewati penjagaan Umpan pendek Pada Bang Komar 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 Bang Komar Bagus sekali Komar Tapi sayang Terlalu lama Menguasai bola Bang Komar Mencoba melewati penjagaan Tapi gagal Dan gagal lagi Kita lihat Tim lawan juga Menerapkan simak Formasi 3-2-4-1 Tapi mereka Bedanya Lebih offensive Dan sementara Formasi yang saya terapkan Lebih defensive Ada Eliano Di sana Raffel Struik Tapi kali ini Satu kesempatan Dari Umpan yang Sangat manis Gagal dimanfaatkan Dengan baik oleh Raffel Struik Skor masih 6-3 Di menit ke-89 Kita lihat Tidak ada lagi Waktu yang tersisa England harus mengakui Ketangguhan Modus FC Di leg kedua Dan kita mampu Mengalahkan mereka Dengan skor 6-3 Pemirsa Ya Satu Kemenangan yang Cukup baik Dimana kita sempat Menerang kekalan Telak 6-1 Di leg pertama Tapi ketika saya hadir Akhirnya kita mampu Menundukan mereka Dan Siapa kita Indonesia Modus FC Besutan Bang Nur Mampu Mengalahkan England Di leg kedua Sayang sekali Di leg pertama Saya tidak sempat hadir Karena sibuk Tadi ngurah sumur Ya Ngurah sumur guys Sumurnya kotor Buka sayang jatuh Oke Kita sempat tertinggal Lebih dulu Lewat Gol Aislyung Gol cepat FC Menit ke-1 Tapi setelah itu Modus FC Bermain sangat luar biasa Dengan menguasai Goal possession Hingga 53 Berbanding 47% Dan Modus FC juga Melakukan lebih banyak Percobaan tembakan Total 21 kali Percobaan tembakan 13 tepat Tersaran Dan 6 Di antaranya Berbuah gol Sementara England Melakukan 6 kali Percobaan tembakan 3 tepat Tersaran Dan 3 Berbuah gol Jadi Mereka sebenarnya Lebih efisien ya guys Ya 100% Berbanding 4-6 Satu Kesempatan Dan 1 Berbuah gol Ini yang dilakukan oleh England Pemirsa 1 on target Dan 1 gol Ini keren banget ya guys ya Dan untuk Jonas serangan Mereka lebih banyak Menyerang dari sisi Sebelah kiri Mungkin karena Di sisi sebelah kiri Saya disana Ada Back dengan kualitas rendah Mungkin dia pikir Seperti itu Dan Mereka berhasil Memenfaatkan situasi Tersebut Untuk mencetak gol Ke gawang Modus FC Dan Tapi Kita perhatikan Bahwa meskipun Jody Amat Memiliki kualitas yang Agak sedikit lebih rendah Tapi ternyata dia Mampu bertahan Dengan sangat luar biasa Tapi yang jadi masalah ini Martin Pais Yang mendapatkan performa 4,9 Sementara Penjaga gawang Yang ditempatkan oleh Tim lawan juga Dia performanya buruk Tapi lebih buruk Martin Pais Di laga kali ini Tapi beruntung Lini tengah Dan juga lini depan Dari Modus FC Bermain sangat baik Hingga bisa menutup Kelemahan Lini pertahanan Dari tim saya Pemirsa Oke Jadi Ya Pendingan ini sangat menarik Dan begitulah Cara saya Membuat Tim kuat Tanpa top up Atau Secara gratis Jadi Memang butuh proses yang cukup panjang Untuk bisa membuat tim seperti ini Dan saya ucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang telah hadir Di sisi lapangan Terima kasih banyak atas dukungannya Jadi seperti itu ya Gessy ya Bagaimana cara saya Membuat Tim bagus Mulai dari proses Mengumpulkan booster kondisi Kita bisa mengumpulkan Booster kondisi Secara gratis Pihak iklan tiap hari Sehari bisa Kita bisa mengumpulkan Hingga 25 booster kondisi Semusim 700 booster kondisi Dari laga persahabatan Minimal kita Melakukan 5 kali laga persahabatan Tapi jujur aja Saya tidak melakukan hal tersebut Karena males Tapi teman-teman Banyak yang melakukan hal tersebut Dan terbukti sukses Teman-teman bisa Mengumpulkan Hingga 1000 booster kondisi Entah itu Dari laga persahabatan Dari event Kemudian Dari asosiasi Dari event Kejuaran persahabatan Ini beda Laga persahabatan Dengan kejuaran persahabatan Berbeda ya guys ya Kemudian dari laga harian Juga kita bisa mendapatkan Booster kondisi Setelah kita hadir di sisi lapangan Dan minimal mengganti Satu pemain Untuk mendapatkan Booster kondisi guys Kemudian Selain itu Kita juga bisa mendapatkan Booster kondisi Dari Top skor Liga Dimana Kita bisa mendapatkan Hingga 30 Booster kondisi Jadi lumayan banget Jika dikumpulin Selama semusim Total Kurang lebih Kita bisa mengumpulkan Hingga 1000 Booster kondisi Yang nantinya Booster kondisi tersebut Akan kita gunakan Untuk melatih pemain Secara individu Atau biasanya Teman-teman Menyebutnya Sebagai latihan Militer Seperti Rafael Struik Dia juga dilatih Secara individu Saat kualitasnya Masih sangat rendah Saat itu kualitasnya Kalau tidak salah Sekitar bintang 3 Atau bintang 4 Saya tingkatkan Sampai punya kualitas Untuk bintang 10 Atau maksimal Di level langka Sepertinya bisa kita upgrade lagi Levelnya Tapi harus menggunakan Berlian Dan harga berlian itu Tidak ada otak Mahal sekali Tapi untuk para sultan Saya rasa tidak masalah Karena mereka punya banyak duit Dan misalkan kamu mau top up Jangan lupa top upnya Di instagramnya Kiano official Lebih murah Lebih amanah Dan lebih cepat prosesnya Meskipun kadang-kadang Delay Mungkin karena sudah tidur Kalau malam-malam Soalnya kebanyakan yang top up Pengennya malam Mungkin Abis pulang kerja Lagi santai gitu kan Mau top up Tapi tidak dijawab Terus Chat ke saya Karena nomor saya juga terbuka Nomor saya ada di deskripsi Ini saya juga buka Jasa joki latmil juga Ya guys ya Alhamdulillah Musim ini ada banyak banget Teman-teman yang menggunakan Jasa joki saya Untuk bersaing di Asosiasi Maupun Di Apa namanya itu Kejuaraan bertingkat Ya Dan Ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Semoga pembahasannya Bermanfaat Terima kasih banyak Buat teman-teman yang telah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih juga untuk Membership Nantepi 11 Terima kasih buat Partnership Nantepi 11 Yaitu Kiano Official Dan saya ucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang selalu mendukung Dan mendoakan saya sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam top 11 Indonesia Selamat menikmati